Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan buat cemilan berbahan dasar cocoa crunch Jadi bahan-bahannya yang pertama dark coklat Saya pakai dark coklat lint dari Belanda Jadi terjapit enak Kalau ada yang tukang strawberry Bisa pakai si mbak rasa strawberry Dan yang terakhir sprinkle Ya kita bikin biar teman-teman juga bisa ikutin Lihat terus ya Nah yang pertama kita masukin jam coklatnya Ke dalam air panasnya ini Dengan api kecil ya teman-teman Nah kita aduk sampai coklatnya meleleh dan mengental Yang suka manis bisa ditambahkan gulanya sedikit Nah ini sudah mulai mengental Kita bisa matikan apinya Kita pindahkan ke wadah Nah teman-teman Sekarang yang kita bikinnya pakai tempur keras dan coklat dulu Coklatnya dimasukkan ke wadahnya Lalu kalau crunchnya diperlu Sekarang kita campur Lalu kita ambil coklatnya Dan ditaruh di cup Lalu kita ambil coklatnya Lalu kita ambil coklatnya Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati enak 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 hebat sekali printer ini cocok jadi ini bayar jadi chef rasanya gimana ini enak sekali oke teman-teman sekarang kita cobain yang rasa strawberry oh iya dan coklatnya bawahnya dan dalamnya juga ada sprinkle jadi kita campurnya bareng sprinkle ya selamat menikmati sprinkle sprinkle enak 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 Nah teman-teman Nah teman-teman, tadi karena kita sudah bikin cendulang cendulang, sekarang kita bikin jus buah Bahan-bahannya ada buah-buahnya yaitu buah melon, kedua buah semangat, ketiga buah apel Lalu misalkan buah air dan buah Pertama kita akan bikin jus bulan lebih dahulu Kita masakkan dalamnya Lalu masukkan bulannya satu-satunya saja teman-teman Setelah itu kita masukkan air, jangan terlalu banyak teman-teman ya Cukup setengahnya Dan sekarang kita masukkan bulan Selamat menikmati Nah sudah jadi tuan-tuan Lalu cemas kita yang mix Jadi yang pertama melon, dua semangat, lalu yang terakhir apel Nah yang kedua, jus buah kemana Nah yang kedua, jus buah kemana Nah kalau buat semangat, airnya sedikit aja teman-teman Karena buah semangat Karena buah semangat itu sudah mengandung banyak air Kalau seperti ini Kita masukkan ke dalamnya Masakan ke dalamnya Kembali ke dalamnya Dan seperti aku Masakan ke dalamnya Dan ke dalamnya Tengah ke dalamnya selamat menikmati 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 terus garam garamnya satu senok lalu kaldu kaldu selamat menikmati 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 temen temen udah naik ke permukaan berarti sudah mateng dan bisa ditiriskan jadi temen temen tadi tadi enak temen-temen enak sekali enak 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 ciloknya sudah jadi jadi sate cilok dan cilok bubuk kacangnya selesai karena lunch masuk ke kecap jadi sate ciloknya pakai kecap lalu sedangkan yang cilok bubuk kacang tentu pakai bubuk kacang cilok bubuk kacang dan sate cilok jadi terima kasih sudah menonton temen temen bisa ikutin cara-caranya ya dijamin pasti enak semua nah terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol Terima kasih. 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 Terima kasih.